Kalau Semen menanyakan saya sebagai Ketua Panitia Jalur pendaftaran yang saya sediakan Di luar jalur regolnya ada jalur afirmasi 4 si ditambah 1 ya Afirmasi, mutasi, prestasi, dan zonasi Itu sudah Dan semua itu kita berproses by system Jadi sampai malam-malam ini Katanya orang sampai berdarah-darah Aku membuat juknis Kewajak diskusi saudara-saudaraku Asik saja kah juknis ini Bisakah dipahami masyarakat Enakkah dijalankan oleh masyarakat Ya saya pikir Kita selalu perbaruan seperti itu Seperti jumlah pilihan, proses verifikasi dan validasi Selalu kita perbaiki Untuk bagaimana kita mengawal Supaya proses PPDB yang berjalan salah orang itu yes Walaupun di sana masih ada 2 offline Yaitu jalur anak guru dan jalur ABK Itu memang ada disediakan? Ada Emang diatur dalam peraturan? Ada ABK itu apa? Anak berkebutan kukhsus Jadi kalau yang anak guru ini kan undang-undang guru dan dosen Dalam pasal itu kami menyatakan bahwa Guru mendapatkan dan keluarganya mendapatkan pendidikan yang layak Salah satu kelayakan pendidikan itu Bagaimana kalau guru itu mengajar di situ Lantas Anaknya akan bikin sekolah di situ Terus bagaimana kalau anaknya tidak diterima? Nah ini kan menyakiti hati pak guru itu Oke Maka dibuatlah jalur anak guru dan Oke Jalur anak guru itu juga kuotanya tidak banyak Satu sekolah itu ya? Proporsional sih Adanya satu sekolah itu 4 orang, 5 orang Tergantung dari berapa sih jumlah semua siswa yang bisa diterima di sekolah itu Kenapa itu secara offline? Karena seleksinya itu menggunakan rasa Bukan menggunakan angka Oke bukan kuantitas ya? Bukan kuantitas sih Tapi kualitas Contoh Sampean ngajar di SMP 1 Anak Sampean nilainya 32 Pak D ini ngajar di SMK Nilainya anakku 36 Terlempar anak Sampean Sakit gak Sampean? Ya seorang penjauhi Makanya diselesaikan secara offline Biasanya diprioritaskan bagi keluarga besar Satuan pendidikan yang dimaksud Baru kalau memang disitu tidak terpenuhi kuotanya Mengambil dari lo Itulah offline Yang kedua ABK Anak berkebutuhan khusus Semua sekolah di Balai Papan ini sekarang sudah inklusif Jadi Tapi inklusifnya itu adalah inklusif dengan Keterbatasan Misalkan saya IQ jangan sampe Di bawah 80 Autis jangan sampe Autis yang sedang Ini autis yang ringan Apa kasar bahasanya ya Ketidakmampuan mata memandang pun Jangan sampe yang sampe tunal netra Tapi yang samar-samar Saya tadi mau ngomong ketunaan gitu gak enak gitu kan Jadi kekurangan itu Jadi semua sekolah yang ada di Balai Papan sekarang Inklusif Jadi menerima anak-anak yang seperti itu BK berkebutuhan khusus ya Berkebutuhan khusus Ini anak ini kalau mau kebiasa Tidak cukup Kalau mau ke luar biasa Masih terlalu tinggi Nah itulah inklusif Nah tentang offline yang lain Jalur remang-remang Itu semuanya di luar kendali saya Saya mau mengatakan Iya orang saya juga bukan pengambil keputusan Saya mau mengatakan tidak Masyarakat bisa melihat Jadi ada atau tidak masyarakat yang tahu gitu Yang jelas saya sebagai ketua panitia Akan menjamin sepenuhnya Proses ini berjalan by system Melalui 4 jalur itu aja ya Melalui 4 jalur Jalur reguler yang disampaikan oleh beliau Itu terjadi kalau sekolah itu Sampai pada tanggal 4 nanti Sesuai dengan jadwal Kota Balai Papan Termonitor Terlihat terbukti bahwa disana Semua jumlah siswanya kurang Jadi baru kita membuka jalur Tapi kalau SMP dengan gaya sekarang Jangan coba-coba Tidak akan ada jalur umum itu Atau sudah pasti terpenuhi Kota jalur jurnasi Iya Karena apa? Dulu begitu orang di wilayah 3 Atau wilayah utara Hanya memilih 4 Sedangkan disana ada 6 Pasti yang 3 ditinggal Sekarang gak ada urusan Itu Jadi seperti gitu John Law Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia